Intro Assalamualaikum semuanya Shiva Kennedy disini Intro Nah di video kali ini Shiva akan ngasih sesuatu hal Atau sesuatu tips yang mungkin Banyak ditanyain Sama temen-temen baik itu di kampus Maupun di media sosial lainnya Seperti yang Shiva punya lah Beberapa ada Instagram lain dan sebagainya Nah mereka banyak yang nanya nih Gimana sih Shiva Sebenernya cara Shiva Untuk mengatur waktu Jadi mungkin mereka ngeliatnya Shiva seorang mahasiswa kedokteran gitu ya Dengan kelihatannya tuh sibuk Dengan segala materi yang ada Tapi gimana sih cara ikut kegiatan ini Cara ikut kegiatan itu gitu Dengan segala Jadwal yang padat itu lah Gitu lah Ini ada beberapa tips ya Ala Shiva yang bisa Shiva share Ke temen-temen semua Gimana sih sebenernya Sebenernya dari 24 jam itu Bisa kalian gunakan Untuk banyak hal gitu Mungkin di Shiva sendiri juga Gak begitu master sih Dalam manajemen waktu Tetapi ini bikin tips yang Bisa juga kalian terapkan Nah bagi kalian Please jangan mengeluh dulu Kalau aku tuh gak punya waktu banyak Atau aku rasanya tuh gak cukup ya Ya kita memang ngerasa gitu sih Tapi ingatlah temen-temen semua Kalau Coba liat deh orang-orang yang Menurut kalian sukses Atau berhasil Memanajemen waktunya gitu Mereka punya 24 jam loh Adalah waktu yang sama juga Yang diberikan Allah Kepada kita gitu kan 24 jam Tetapi kenapa sih Kita kadang merasa gagal Untuk melakukan sesuatu Secara teratur Dan produktif gitu Hari-harinya Padahal kita liat contohnya aja nih B.J. Habibi gitu kan Orang-orang yang hebat Dan terkenal itu Sama-sama dikasih waktu 24 jam Tetapi kenapa Mereka bisa sukses Dan bisa memanajemen Segala dengan baik Nah itulah perlunya Manajemen waktu Atau pengaturan waktu Nah tips yang pertama Untuk manajemen waktu adalah Make a planning Match your planning Jadi kalian bisa bikin Planning jangka panjang Maupun jangka pendek Nah nanti yang kita akan Prioritaskan adalah Planning-planning yang Jangka pendek ini Gitu Untuk dikerjakan secepatnya Seperti itu Jadi Make list dulu Untuk planning jangka panjang Dan jangka pendek Yang kedua adalah Bikin prioritas Bikin prioritas dari Segala kegiatan yang udah Kalian susun tadi Buat deadline-nya Yang mana yang paling urgent Yang mana yang paling penting Ditulis di sana Misalnya nih Yang paling urgent pertama Udah jam 12.30 Udah masuk salat Zuhur Kalian salat dulu Yang kedua Misalnya ngerjain tugasnya Abis salat zuhur Langsung ngerjain tugas Nah yang selanjutnya adalah Bikin deadline sendiri Antara kegiatan-kegiatan Yang udah kalian susun Misalnya deadline-nya itu Maksudnya range waktunya Misalnya untuk kerjain tugas A Aku harus selesai ngerjain ini Selama waktu 2 jam Jadi untuk lebih mengatur waktu kamu Setiap kegiatan harus kamu kasih limit waktu kamu harus selesai mengerjakannya berapa jam Gerti kan Jadi pokoknya misalnya Yang tugas A ini harus selesai dalam waktu 2 jam Tugas B Aku nyerencana nyelesain dalam waktu 1,5 jam ini harus selesai Jadi kalian bikin deadline detail per kegiatan atau per tugas yang kalian punya Yang selanjutnya yang paling penting adalah bagaimana kalian mengatur waktu Menjauhkan segala bentuk destruction atau gangguan Misalnya nih Gangguan HP Gangguan laptop Atau gangguan kegiatan hangout bareng temen Jadi misalnya nih Kalau gangguan HP atau gangguan musik sih misalnya Jadi ada orang tipe-tipe yang belajar dengan musik atau enggak kan Jadi misalnya aku tipe belajarnya bukan dengan musik Jadi kalau ada musik aku kurang konsen belajar Jadi aku memang hindari gitu mutar musik Ataupun mutar video Ataupun selesai kalian nonton film tak mau enggak bisa gitu Jadi selama kalian ngerjain tugas yang ingin kalian kerjakan Atau yang sedang kalian kerjakan itu Tolong segala hal yang bisa mengganggu atau yang bisa mengacaukan konsentrasi Dibuang atau dijauhkan dulu Ya dijauhkan lah Jangan dibuang Walaupun sih sebenarnya susah ya Kayak misalnya HP kita tuh harus setiap saat sama HP gitu ya Tapi sebenarnya ya itulah yang harus kita hindarkan memang itu gitu Jadi awaskan HP untuk sementara gitu ya Laptop untuk sementara Film segala macam untuk sementara Aku mengerjain itu dulu Setelah selesai Oke ini bayaran untuk aku Karena aku telah mengerjakan ya Aku harus menonton film baru Gitu misalnya nih Jadi selainnya kasih sedikit imbalan gitu Pada diri kalian yang telah mengerjakan tugasnya dengan target Selanjutnya yang biasa aku lakukan untuk manajemen waktu aku Agar lebih efisien adalah melakukan sesuatu hal During the time aku mengerjakan sesuatu hal Contoh nih aku lagi ngerjain tugas A gitu Tapi aku punya cucian Aku kan harus cuci baju misalnya gitu Yaudah aku rendam cucian dulu Aku ngerjain tugas A Ya kan Aku sekalian gitu Jadi aku lagi ngerjain tugas A Aku rendam cucian gitu ya Setelah ngerjain tugas A Cuciannya udah habis direndam Tinggal kecuk-kecuk Tinggal jemur Lalu aku ngerjain yang B Jadi aku bisa ngerjain tugas Tapi aku juga bisa jemur kain Dan cuci baju Nah itu contohnya Jadi lakukan sesuatu Selama lagi ngerjain sesuatu yang lain gitu Tapi ya dilihat dulu Kira-kira Jadi nyambilannya sama Sama pekerjaan yang Bisa disambil atau enggak Jadi jangan terlalu nyambilin dua pekerjaan Tapi gak selesai ya dua-duanya gitu Nah tips selanjutnya nih Yang gak kalah penting Yang perlu kalian perhatikan juga Yang berkaitan dengan kesehatan Adalah tidur yang cukup Setidaknya 7 jam gitu Kalian tidur Nggak sih Maksudnya 7 atau 9 jam per hari Jadi kalian bisa tidur siang juga Kalau tidur malam ya sekitar 6 ya Kalian tidur jam 10 Bangunnya jam 5 gitu ya Itu pokoknya harus diperhatikan gitu Kecuali Memang pada waktu-waktu yang memang Kalian harus begadang sampai jam 3 Seperti hujan Kayak aku hujan block Hujan akhir gitu Memang harus Sangat begadang Tetapi kalau misalnya kalian Nggak harus begadang Please jangan begadang Sebenarnya sih begitu Alasan lain Selain cuma Karena biar matanya Nggak Kayak gini ya Agak-agak ada Sejenis bantalan disini Karena itu Tidur yang optimal itu Akan Membuat kalian akan Lebih efektif Pada siang harinya Atau paginya gitu Kalian nggak akan Lebih capek Kalian nggak akan Lebih lemas Karena Malamnya kalian tidur Dengan cukup gitu Jadi salah satu yang harus diperhatikan adalah Cukupnya tidur Khususnya pada malam hari Gitu Nah Tips yang terakhir Yang bisa aku bagikan adalah Get early to start Dan jangan menunda Jadi Untuk segala kegiatan Please jangan ditunda Selagi kalian masih Ada waktu kosong Untuk Ngerjain tugas Yaudah jangan leha-leha dulu deh Ngerjain tugas dulu gitu Jadi intinya Get early to start Kerjain Kalau misalnya ada waktu Kerjain langsung dikerjain Jangan ditunda-tunda Eh nanti lah Ebeko lah Ebesok lah Itu bahasa binang Nah Sebenarnya Mudah kan Untuk kantor waktu itu Tapi kadang kita Lupa aja Atau berasa Loh aja dia gitu Dengan segala kegiatan Dengan waktu yang Cuma 24 jam Mungkin ya Tapi ya Diingat-ingat lagi deh Ternyata Ngatur waktu itu Nggak selumut itu kok Karena 24 jam itu Sangat banyak ya Jadi pandai-pandai Kalian aja gitu Gimana bisa ngatur 24 jam itu Untuk kegiatan kalian Yang mungkin Sangat banyak Nah Semoga tipsnya Berguna gitu Bagi kalian yang mungkin Merasa berguna Dan kalian bisa Comment di bawah ini Untuk saran Ataupun tips-tips kalian Mungkin ya Bisa dibaca oleh teman-teman Lainnya Kan kalau berbagi ya Why not ya kan Apalagi itu sesuatu Hal yang bermanfaat Untuk selanjutnya Mungkin aku akan Kasih tips lagi Baik kita di bidang kesehatan Maupun di bidang lainnya Mungkin kalian bisa request juga Dan Instagram aku Ada di bawah Kalian bisa cek S-Y-F-K-N-D-I Outro Hai Hai Hai